musik 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 hai sahabat NOHA sekarang kita lagi mau ngomongin soal film Gatot Gacha saya Yasmin Aper saya Ski Mazhar waduh sama Senio di dunia pasilatan iya deg-degan sih tapi ternyata Kang Yayan, Kang Cecep juga ngejaga banget yang mereka emang udah profesional banget kali yang mukul juga yang bener-bener gila keliatannya kenceng tapi ternyata ya udah gak kenapa-napa tapi emang wah emang udah dirinya tuh kayak udah terbentuk untuk ngelakuin itu tuh wah emang keren banget sih kayak dan gue awalnya juga takut-takut kan takut kepukul beneran apa gimana tapi ternyata tapi gak sih mereka ngarahin banget dan ya itu pengalaman dan belajar buat gue gue belajar bonus banget sih senang banget sih bisa oke kalau Yasmin sendiri sempet ada lawan juga gak sih sama Kang Yayan? enggak, kalau aku gak ada itu riski doang ya top top kalau aku sih enggak ya karena kita itu hampir setiap hari juga untuk latihan workshop dan supaya gak ngedrop aku gak mau push myself so much gitu sih jadi emm sesuai jatah dikasih workshopnya itu yang aku fokusin ini disitu doang Fatah udah kalau riski ada di rumah juga tapi kita udah cukup lama loh itu workshopnya tuh bisa berjam-jam setiap hari soalnya bisa 5 jam ada lah ya lebih ya itu juga hampir siap hari latihannya emang udah ini banget sih intense banget latihannya parah jadi itu aku inget banget itu kita dikasih waktu makan nanti kalau langsung makan ditanyain lagi udah siap? udah siap? jadi emang gak dikasih break diantara itu latihannya apain sih? latihan fisik, choreo gerakan-gerakan soalnya kita emang enggak bukan yang emang aktor bela diri kan terus juga basic bela dirinya ya ya gak yang profesional kebiasaan-kebiasaan itu kan harus harus dibentuk itu tuh yang difokusin awal-awal untuk ngebentuk gerakannya stamina kita juga sih stamina juga gestur-gesturnya kita biasain biar kalau orang gak biasa berantem pasti kan keliatan kan? ngukulnya juga pasti kan keliatan kan? itu tuh yang maksudnya biar pas syuting tuh kita udah bisa apa ya bisa nge-flow aja gitu jadi gak kaku tinggal ditunjukin ini apa segala macem karena fun fact itu kita latihannya choreo apa waktu di set itu berbeda kalau aku sih berbeda ya jadi dan tapi untungnya ya ada beberapa yang sama tapi maksudnya ya kayak patternnya di switch-switch gitu loh dan untungnya karena kita sudah mendapatkan chemistry juga dengan para stunt kita jadi pas nyampe set masih nge-flow gitu itu beda-beda kamu beda gak? iya ada yang beda sih ada yang beda tapi ada yang sama juga ada yang sama mungkin dia kayak yang sesuaiin sama ternyata setnya begini kan? iya sesuaiin iya iya begitu deh choreo dan choreo di set itu pasti ada iya 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 tapi seni bela didinya itu ada khusus gak sih? kayak silatkah atau apa? atau secara umum aja pas latihannya? eee sebenernya yang ditampilin yang ditunjukin lebih ke eee apa ya apa ya mungkin bisa dibilang eee eee mix sih bukan silat doang sih tapi pada dasarnya emang backgroundnya silat kayak kuda-kudanya tapi pas berantem tuh gak yang ini banget yang lebih nyesuaiin ke ke apa ya ke jaman sekarang lah iya kayak gitu tapi backgroundnya tetep ceritanya basicnya si huda ini bunuhnya sih hatinya silat kalo yang ngetal banget silat tuh masih si kangen gayaan sama kangen cecep tuh kayak dia membuat ini banget hai sahabat nova jangan lupa untuk nonton film Satria Dewa Gatot Kaca tanggal 9 Juni 2022 di seluruh bioskop di seluruh bioskop saya Gatot Kaca bye 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 Hai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!